Intro Sejarah pertempuran Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga hingga pernikahan antara sang Sunan dengan penguasa Laut Selatan Nyi Rorok Idul mungkin jarang diketahui Namun berdasarkan kisah legenda masyarakat pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Rorok Idul serta pembuktian dari karma sang Sunan yang tidak ada hentinya Awal mulanya Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Rorok Idul yang sejatinya adalah merupakan anak dari Prabu Siliwangi Dalam perang ini Pangeran Arya Kemuning Dewi Mas Gandasari dan Dimas Rorok Encono Wungu ditugaskan dari keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi Namun karena kesaktian Prabu Siliwangi dan juga sangat ahli dalam strategi perang dengan mudahnya putusan dari Cirebon tersebut dikalahkan dan akhirnya menimbulkan pertempuran di kedua belah pihak Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi sang Prabu pun tak bisa mengalahkan Sri Baduka Maharaja atau Raja Pemanah Rasa yang disebut lain dengan Raja Pajajaran Ke rumah Sunan Kalijaga dengan berdoa kepada Allah SWT untuk meminta petunjuk maka diutuslah Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi Istana Ratu Kidul di pantai selatan Di sana Sunan Gunung Jati diutus untuk meminjam senjata berupa tombak karela reksa Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut karena menurut Sunan Gunung Jati hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan sang Prabu Siliwangi Sesampainya di pantai selatan permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati Merasa tidak mendapatkan hasil maka Sunan Kalijaga membawa kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati Di hadapan Sunan Gunung Jati Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa sang Sunan pasti bisa membaca pikirannya Wahai Putri Prabu Siliwangi hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu maka dengan segala hormat pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama tombak karera reksa demikian kata kanjeng Sunan Gunung Jati di hadapan Sunan Gunung Jati Niro Kidul mengatakan bukannya menolak permintaan tersebut namun karena sebuah alasan bahwa bisa meminjamkan pusaka tersebut jika ia meminjamnya bersedia menikah dengannya dengan tertawa kecil Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga Wahai Kalijaga sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang pada keagungan syiar Islam pilihlah dengannya Ratu Kidul atas nama Islam dan bukan karena nafsu Kujar Kanjeng Gunung Jati Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini dimana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu namun Nirodok Kidul justru tidak setuju karena dia tidak mau menikah dengan lelaki yang tidak mencintainya Selain itu Sang Ratu juga masih mempertanyakan kesaktian Sunan Kalijaga padanya Nirodok Kidul pun mencoba menguji kesaktian Sunan Kalijaga dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikannya tasbik kecubung gulung yang didapat dari Laut Merah Sunan Kalijaga menyanggupi perseratan itu dengan bertapakur bermeditasi dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sunan Kalijaga didatangi tiga sosok bangsa lelembut bernama Sang Hyang Sontong Sang Ratu, Sang Gabisa, dan Si Walikat sesampainya di pinggir Laut Merah keempat orang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilkis dari bangsa siluman atas izin Ratu Agung Bilkis Sunan Kalijaga pun diberikanlah satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat yang didalamnya terdapat tasbih berbahan batuk kecubung hijau atau tasbih kecubung gulung setelah mendapatkan tasbih itu Kalijaga pulang dan menemui Sunan Gunung Jati dan Nirodok Kidul Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Sidiwangi harus segera dimulai secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak karera reksa dengan diiringi 40 orang Rombongan Kanji dengan Kalijaga lantas berangkat menuju Laut Selatan ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Kanjeng Nirodok Kidul yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak penik untuk menyambut kedatangan kekasihnya Sunan Kalijaga akhirnya menikah dengan Ratu Kidul Sunan Kalijaga pun dapat dipinjami pusaka tombak karera reksa sesaat setelah menikah Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Sidiwangi tak bisa dihindari lagi karera reksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati lalu pusaka itu oleh sang guru ditambahkan satu tombak diatasnya ditancapkan satu tombak sehingga pusaka reksa yang tadinya mempunyai tujuh cabang dan satu jalur runcing disamping menjadi sembilan cabang oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati pembakaran karera reksa diberi nama baru dengan sebutan pusaka Agung Buwana tombak Nirwana Cakra Langit selama tujuh malam berturut-turut pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Sidiwangi terjadi setelah mengalahkan Prabu Sidiwangi senjata tombak Cakra Langit dikembalikan ke Kraton Pantai Selatan dan hingga kini tombak tersebut masih ada itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Sidiwangi yang bisa menambah wawasan bagi anda dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati